selamat menikmati alhamdulillah lebaran gak sih sendirian banget lebaran-lebaran bro jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar informasi terbaru terbaper tergestrek terkiut oleh istri dan bilar di hari ini masih di momen lebaran mohon maaf lahir dan batin terlihat rizki bilar beserta para sahabatnya serta sang asisten adrin rambe lagi menunaikan sholat id ya mereka nampak begitu husu tentunya mengharapkan di hari kemenangan ini doa-doa lesti dan bilar bisa diijabah yang paling menarik adalah selesai acara salat salat it rupanya rizki bilar rizki bilar menyempatkan diri berkunjung ke rumah sang doi untuk juga minta maaf dan bersilat terlihat di rumah lesti lagi ada yang namanya juga halal bihalat dalam rangka menyambut hari raya idul fitri tentu hal itu membuat kita seneng karena sebelumnya kebersamaan lesti dan bilar memang cukup menarik cukup membuat kita bahagia melihat kebersamaan lesti dan bilar yang makin hari makin mesra saja kayaknya mereka sudah sepasang suami istri saja tentu kita berharap di tahun depan di momen kemenangan momen idul fitri mereka statusnya sudah berubah menjadi suami istri gimana coba lihat saat beberapa waktu lalu mereka lesti dan bilar yang bersuah foto bersama sahabat-sahabatnya apakah kalian semua melihat kejanggalan kebersamaan mereka bagaimana kah terlihatkan bahwa lesti dan bilar sepertinya sudah seperti pasangan suami istri yang sudah halal saja tentu itu semakin membuat kita bahagia untuk selalu bendoakan mereka aduh ditutup si baldi ini ada yang dibahas ini berarti gimana ya karena itu 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 ada yang dibahas itu berarti tongkrongan malam hari kita ya semoga di momen idul fitri ini cinta diantara lesti dan biar makin dikuatkan semoga apa yang mereka rencanakan tahun ini bisa terselenggara tentunya hubungan mereka berdua yang akan segera menuju halal tentunya dan terlihat saja nampak oleh kita bahwa lesti bercucuran air mata saat ia mengungkapkan permintaan maaf di momen idul fitri ini ya tentunya dia sudah menyadari bahwa sebentar lagi statusnya akan tak lajang lagi tentu hal itulah yang membuat dia menangis haru bahagia menangis haru juga ada sedikit kesedihan akan ya berpindah rumah tetapi seperti kita tahu sampaian ayah kejorah dimanapun tinggal terserah mereka berdua terserah lesti dan bilar mau tinggal dirumahnya artinya dirumah ayah kejorah bersama keluarga yang lainnya ya boleh saja tinggal dirumah boleh saja tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati